Bagaimana pendapat Ustaz mengenai fatwa dari Syekh Yusuf Karbawi tentang membolehkan atas pembunuhan atau membunuh diri atas ulama surya Syekh Al-Buti? Ini kalau mengatakan bom bunuh diri, ini kita tidak berbicara tentang masalah orang membunuh orang lain. Saya tidak akan bicara tentang individu terutama masalah Al-Buti atau yang lainnya. Mereka adalah kaum muslimin dan kita tidak tahu. Tapi permasalahannya di sini adalah bom bunuh diri dalam Islam belum pernah ditemukan ada riwayatnya boleh membunuh diri dalam berperang. Tidak ada itu. Ada sebagian teman-teman kita yang mengatakan boleh bom bunuh diri dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebutkan riwayat bahwasannya seorang sahabat pernah waktu benteng musuh itu lagi gerbangnya tidak bisa dibuka karena kokohnya. Dia minta dilempar, seperti pakai ketapel kita sekarang, diikat dengan karet yang besar, kemudian dilempar sahabat itu. Dan beliau, R.A. terbang sampai melewati bentengi tembok itu, kemudian dia buka bintu gerbangnya. Waktu itu, waktu dia dilempar, kemudian dia sempat melawan beberapa musuh. Mereka beristidlar mengatakan, sahabat ini tahu kalau dia dilempar dia bisa mati, maka boleh bertimbang bunuh diri. Keliru. Sahabat itu punya pertimbangan pada saat dia dilempar. Dia tahu pada saat dia dilempar, dia bisa melawan. Dia bisa melawan, kemudian kalau dia terbunuhnya dia mati syahid. Sama halnya orang kalau pegang bom di menang perang, kemudian dia coba lempar ke sana dan ke sini. Kalau dia kena juga, tidak sengaja, itu dia mati syahid. Tapi kalau dia bom dirinya, bertolak belakang dengan firman Allah SWT. Bukankah Allah SWT mengatakan dalam Quran, A'udhu binasyidah ini, Wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian bunuh diri, kalian. Juga ada seorang sahabat badui, maaf, bukan badui, seorang sahabat laki-laki, yang luar biasa, tidak disebutkan namanya orang ini, tapi dia sangat perkasa. Nebas musuh sana, nebas musuh sini, kekar sekali. Sampai semua sahabat bilang apa dalam hadis Bukhari ini, orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak, dia ahli neraka. Sahabat-sahabat pada penasaran, diikutin. Ternyata ada satu musuh yang nebas kakinya, kena betisnya berdarah. Jadi karena darahnya banyak keluar, dia turun dari kudanya, dia sandar di sebuah pohon, kena tidak tahan kesakitan, diambil pedang, ditusuk dirinya. Lalu para sahabat mengatakan, berarti kami sekarang buktikan memang dia ahli neraka. Memang dia ahli neraka. Ini termasuk dalil sebenarnya yang sederhana, yang menolak tentang bunuh diri, bom bunuh diri itu. Bom bunuh diri. Apalagi sekarang, subhanallah, senjata sangat banyak, dengan jarak satu kilometer bisa menembak. Dan kadang-kadang kita lupa jemaah sekalian. Kita punya senjata yang lebih hebat daripada helikopter, pesawat, tempur. Anda tahu apa itu? Doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang mu'min. Demi Allah jemaah sekalian, doa itu bisa menjatuhkan helikopter dan pesawat, kalau Anda yakin. Itu harus yakin dengan itu. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin. Kita tidak yakin. Berapa banyak di medan jihad terjadi, itu dengan doanya para ulama, maka semuanya diperangkan oleh kaum muslimin. Dinukil dalam kisah salah seorang, Salaful Ummah dari Thabi'in. Saya lupa namanya, tapi orangnya sangat tua. Waktu itu, subhanallah, saya tidak terlintas namanya, tapi nanti coba saya cariin kembali. Yang jelas, beliau ini, setiap peperangan jihad selalu ikut. Sampai disebutkan dalam riwayat, sangking ining-ingin yang mati syahid, itu dia kalau angkat pedang, gemetar tangannya. Tapi boleh tetap ikut berperang. Satu waktu pada saat pasukan akan berhadapan dengan musuh. Kemudian pimpinan perang mengatakan, mana si fulan? Ditanya dia. Orang alim ini. Mana dia? Terus pengawalnya bilang, dia di ujung pasukan sana, sedang mengangkat jarinya ke langit. Apa kata pimpinan jihad ini? Biarkan dia. Sungguh demi Allah, jarinya yang ke langit, lebih saya cintai daripada seribu pedangnya anak muda. Kata pimpinan jihad ini. Angkat tangan ke langit, Ya Allah, menangkan, menang. Selesai. Ingin sesuatu, Ya Allah, kasih saya. Ya Allah, ini saya. Kekuatan keyakinan perlu. Tapi kita lupa dengan itu. Banyak diantara kita lebih yakin dengan kekuatan yang kita miliki. gitu. Terima kasih. Terima kasih.